Kepala PPATK Kepala PPATK merupakan akumulasi dari tugas dan fungsi Kemenkiu yang menangani kasus tindak pidana asal. PPATK telah menganalisis temuan tersebut dan hasilnya disampaikan ke Kemenkiu untuk ditindak lanjuti. Dan bukan tentang penyimpangan ataupun bukan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Ini lebih karena posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Sementara itu, Irjen Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh juga menegaskan, dari transaksi sebesar 300 triliun rupiah tersebut tak terkait dengan tindakan korupsi di tubuh Kemenkiu. Angka 300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan sejelas. Nah kemudian kami di Kementerian Keuangan komitmen ini untuk melakukan pembersihan-pembersihan. Tentu kami intens nih dengan Pak Ivan, kita komit gitu. Mengenai informasi-informasi pegawai, itu kita tindak lanjuti. Itu secara baik, secara proper, kita panggil dan sebagainya. Sebelumnya, Mengkopul Hukam Mahfud MD mengungkapkan, adanya laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK senilai 300 triliun rupiah. Transaksi mencurigakan itu tercatat dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. Diduga transaksi mencurigakan itu melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan.